Solidaritas bangsa Solidaritas bangsa bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain. Bahwa kita bernasib sepenanggungan manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri. Menyumbang sesuatu pada hidup manusia atau dengan bersosialisasi berhidup dengan manusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar, yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan, manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialiannya itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat, menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau kelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. Demokrasi dapat berjalan baik atas dua dasar, yaitu yang pertama pengakuan dan jaminan terhadap HAM, yaitu hak azasi manusia. Perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas dan bukan menjadi di kediktatoran mayoritas. Kekuasaan dijalankan atas dasar dan dalam ketaatan terhadap hukum. Negara hukum demokratis. Maka kepastian hukum merupakan unsur yang hakiki dalam demokrasi. Atau dengan kata lain, karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang. Di sini timbul keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tentukan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis sebagai pelaksanaan ide-ide. Ideologi-ideologi agama-agama tertentu. Keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Keadilan adalah diskriminasi di sebuah bidang terhadap perempuan. Semua diskriminasi atas dasar ras, suku, dan budaya. Etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat kita melihat bahwa Pancasila sebagai etika politik berarti menjadi landasan dalam setiap tingkah laku manusia di dalam berpolitik. Pancasila sebagai etika politik di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki nilai penjelasan bahwa adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan manusia dalam mencapai suatu tujuan harus sejalan dengan perintah yang kuasa. Baik, kita masuk kepada sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, sila kedua mengandung makna yang sangat mendalam. Bahwa adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di dalam menjalin sebuah hubungan di kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan harus diperintahkan sikap adil. Dengan berdasarkan kepada norma dan etika untuk memaknai Pancasila dalam kehidupannya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan harus didasari dengan kesatuan dalam perbedaan. Baik perbedaan agama, suku, wilayah, ras, bahasa, budaya, golongan. Sehingga terhindar dari konflik dan hanya dipersatukan di bawah pengakuan benekat tunggal ikat. Kemudian kita masuk kepada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan. Melalui sila keempat ini, Di dalam permusyawaratan rakyat yang berkhidmat, Maka terdapat nilai-nilai demokrasi Pancasila Dalam kehidupan yang berdampingan satu dengan yang lainnya. Sehingga terbentuklah persatuan yang menghasilkan mupakat. Baik dalam pemilihan pemimpin maupun dalam menjalankan apa yang disebut hak dan kewajiban. Kemudian kita lihat pada sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan tujuan pelaksanaan sila pertama, Kedua, Ketiga, Dan keempat, Keadilan diberikan secara merata tanpa membedakan wilayah, syukur, ras, golongan, bahasa, dan budaya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih pertemuan kita. Salam sehat untuk kita semua. Selamat menikmati.